Pemerintah Kota Banjir Baru bersama TNI Polri laksanakan upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-111 dan Hut Proklamasi Gubernur Tentara Alri, Divisi 4 Pertahanan Kalimantan ke-70 di lapangan Murjani Jumat pagi. Wali Kota Banjir Baru Najmi Adani selaku inspektor upacara membacakan sambutan dari Menteri Kominfo dan Gubernur Kalsel di depan para peserta upacara. Najmi Adani mengatakan pemilu telah usai namun kita tetap harus jaga keutuhan negara karena bangsa ini hidup dan bangkit melalui gotong royong serta persatuan. Semangat yang ingin diteruskan adalah bahwa negeri bangsa ini hidup bangkit untuk melalui gotong royong dan persatuan. Karena itu tahun ini pasca pemilu kita harus tetap mempertahankan kesatuan tersebut. Pemilu telah selesai pesannya kita tetap jaga keutuhan negara ini. Karena itu adalah pilihan rakyat yang wajib kita bagai dan kita jaga. Sementara itu Komandan Kodim 1006 Martapura Letkol Armaid Siswa Budiarto mengatakan memperingati Hari Besar Nasional merupakan cara untuk memupuk dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Kita memupuk memelihara rasa persatuan dan kesatuan dengan yang memperingati hari-hari besar salah satunya adalah hari ini. Kalau kita lihat bersama kemarin kita sudah laksanakan ziarah rombongan itu dalam rangka bangsa kita memukuk masa nasionalisme. Bahwa dengan kondisi apapun kita harus ingat Republik ini atau Banua ini itu dilahirkan melalui perjuangan para pendahulu-pendahulu kita yang itu yang harus kita ingat. Pada momen penting ini, Wali Kota Banjarbaru juga menyerahkan piagam penghargaan kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Banjarbaru Radius Ardanyas dalam rangka peringatan Hari Kearsipan Nasional 2019. Dari Kota Banjarbaru, Hans Kimberlan Hukat U, Banuatipi.com melaporkan.